Saya punya kebiasaan sehari mengecek tensi saya dan juga memakai oximeter dan juga mengecek suhu saya sehari bisa tiga kali. Khususnya di saat-saat ada pandemi seperti saat ini. Tujuan saya, kenapa saya selalu melakukan pengecekan, satu pertama karena usia saya yang sudah bertambah tua, kedua saya juga tidak mau mendadak tensi saya naik tinggi sehingga jadi masalah besar buat saya. Karena namanya tensi itu bisa berubah setiap saat. Saya selalu mengecek, saya tidak mau tensi saya mendadak tinggi atau tensi saya mendadak rendah sekali. Baik merasa lemas atau mendadak terjadi hipertensi, umumnya tensi melebih 170 itu bahaya. Bisa beresiko pecahnya pembuluh darah terutama di otak. Walaupun tidak ada jaminan dengan tensi itu bisa menunjukkan adanya gejala penyumbatan. Karena penyumbatan itu kadang datangnya tiba-tiba. Jadi tensi meter ini hanya sebagai indikasi awal bagi kita. Minimal kita tahu kondisi kita tiap hari seperti apa. Terutama pada saat pagi hari tensi kita cenderung naik. Terus mulai setelah habis aktivitas, sore dan malam hari tensi kita juga cenderung naik. Saat kita santai, diranjang mungkin mau tidur, tensi kita biasanya menurun. Ini saya ambil tensi saya tiga kali rata-rata. Saya pencet M rata-rata. Ini rata-rata. Satu, tiga, dua, tujuh, lapan. Sistolik satu, tiga, dua, diastolik tujuh, lapan. Denyut saya tujuh, lapan. Ya mungkin untuk seusia saya gini termasuknya masih oke. Dan masuk batas antara hijau dengan kuning. Jadi saya tetap harus minum obat tensi untuk mengendalikan. Karena kalau tensi kita terbiasa tinggi. Apalagi yang terbiasa membiarkan tensi sampai 170 atau bahkan lebih beresiko terjadinya pemengkaan jantung dan juga kerusakan ginjal. Walaupun saya bukan dokter ya, tapi saya baca dari artikel-artikel yang ada. Kedua, saya selalu memakai oximeter juga. Tujuan saya sekaligus melihat denyut jantung dan kadar SpO2, oksigen jenuh dari tubuh saya. Oximeter ini kita harus juga tenang, tidak banyak gerak. Kita tunggu stabil antara satu menit lah. Nah ini menunjukkan SpO2 saya 99 dan denyut saya 69. Biasanya kurang lebih hasil oximeter, push oximeter ini dengan tensimeter agak berbeda sedikit. Tapi tidak jauh. Nah SpO2 ini sangat penting terutama bagi penderita asma, mungkin yang olahraga berat, yang suka kerja ngoyo, ya atau mungkin sudah mulai usia lanjut. Sangat penting. Terutama keadaan COVID seperti ini, kalau kita sesak nafas, minimal kita bisa ada indikasi awal, walaupun tidak menunjukkan apapun juga. Apakah ini COVID atau bukan. Ya, tapi kalau kita hasilnya 99, bila perlu kita ulang lagi tangan kanan, jari kanan, jari kiri. Kalau hasilnya bagus, tentunya membuat hidup kita lebih tenang. Dan yang ketiga, yang ini minimal ya, minimal yang saya lakukan dalam keadaan saat ini. Dan sedapat mungkin saya sarankan penonton yang terutama sudah berusia 40 tahun ke atas, bisa melakukannya sehari sekali. Ini termometer ya, termometer ini, saya, ini non-kontak ya. Ini bisa dilepas, bisa untuk telinga. Kalau telinga, biasanya hasilnya lebih tinggi. Saya coba dulu ya. Ini hasilnya, kalau telinga. Aduh, maaf, tidak kelihatan ini. 36,9. Kalau gini dipasang, ini untuk dahi. Saya coba untuk dahi saja. Sampai bunyitit ya. Terus kita lihat hasilnya berapa. Aduh, tidak kelihatan ini. 36,7 ini. 36,7. Nah, 36,7. Jadi kalau gini, kita bisa merasa aman. Jadi sampai sore ini, kondisi badan kita termasuk cukup baik. Itu minimal indikator yang saya pakai untuk saat ini. Mengingat kita tentunya berusaha untuk hidup bisa lebih, berusia lebih panjang. Sekian, terima kasih. Terima kasih.